Menakyakut Kolir Kaumas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataannya yang membandingkan suara azan dan kongkongan anjing. Bahkan anjuran Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar Menakyakut Kolir Kaumas meminta maaf kepada publik tidak dihiraukan olehnya. Permintaan maaf yang disarankan MUI kepada Menakyakut terkait pernyataannya yang sempat viral baru-baru ini di mana Menakyakut membandingkan suara azan dengan kongkongan anjing. Pernyataan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dari masyarakat. Kali ini Menakyakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Meskipun dia sadari jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yang dihukumi haram berdasarkan hukum Islam adalah seks sama-sama jenis. Namun demikian keberadaan LGBT tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia. Kata Gus Yakut dalam keterangannya dikutip Rabu 2 Maret. Yakut melanjutkan kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam kata dia memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap GP Ansor terhadap pelaku hubungan seks sama-sama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan menaki Yakut langsung ditanggapi Habib Noval Asegaf yang menyinggung Gus Yakut dalam suitanya di media sosial Twitter dan mengaitkan dengan paham Islam liberal. Noval Asegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut itu erat kaitannya dengan paham Islam liberal, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan LGBT dan masyarakat menghargai kehadiran mereka. Cuma gini doang kerjanya, penganut Islam liberal memang tidak bermanfaat. Tulis Noval Asegaf dikutip dari cuitanya di media sosial Twitter, at Noval Asegaf. Menteri Agama atau menaki Yakut Kolir Kaumas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataannya yang membandingkan suara azan dan gongkongan anjin. Bahkan anjuran Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar Yakut Kolir Kaumas meminta maaf kepada publik tidak dihiraukan olehnya. Permintaan maaf yang disarankan MUI kepada menaki Yakut terkait pernyataannya yang sempat viral baru-baru ini, di mana menaki Yakut membandingkan suara azan dengan gongkongan anjing. Pernyataan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dari masyarakat. Kali ini, menaki Yakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Meskipun dia sadari jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yang dihukumi haram berdasarkan hukum Islam adalah seks sama jenis. Namun demikian keberadaan LGBT tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia. Kata Gus Yakut dalam keterangannya dikutip Rabu 2 Maret. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam, kata dia, memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap dipeansur terhadap pelaku hubungan seks sama-sama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan penaki Yakut langsung ditanggapi Habib Noval Asegaf yang menyinggung Gus Yakut dalam ceritanya di media sosial Twitter, dan mengaitkan dengan paham Islam liberal. Noval Asegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut itu erat kaitannya dengan paham Islam liberal, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan LGBT dan masyarakat menghargai kehadiran mereka. Cuma gini doang kerjanya, penganut Islam liberal memang tidak bermanfaat. Tulis Noval Asegaf dikutip dari ceritanya di media sosial Twitter, at Noval Asegaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!